Kuntilanak penuntut balas Pada malam hari pengunikos dikejutkan dengan temuan mayat Stephen Uliang Selaku pelaku kejahatan seksual yang juga DPU Polda Jawa Tengah dalam kondisi tercapik-capik terlihat dengan organ dalam seperti ginjal sampai dengan jantung yang tercacar Pukul 19.35 Begitu polisi tiba di TKP dan menanyai saksi-saksi Ibtu Reza Rahardian yang merupakan anggota tim forensik Polda Jawa Tengah itu bekerja sama dengan anggota tim investigasi dan tim forensik Polrestabes Surabaya Ini pasti dikoyak makhluk halus sejenis kuntilanak Ucap AKP Aryo Bayu, kepala tim forensik Polda Jawa Tengah Yakin pak? Tanya anak buah Aryo dan tim forensik Polrestabes Surabaya Yakin? Lihat saja kondisi wajah yang penuh luka cakaran yang sangat dalam Kombes Kowais selaku kepala tim investigasi Polrestabes Surabaya merasa ada yang tidak beres Ia mencium aroma melati padahal di ruangan itu tidak terdapat bunga melati Hei, kalian cium aroma bunga melati tidak? Hah? Oh iya pak, kami mencium aroma melati Terdengar retawa mengerikan kuntilanak yang menggelegar Anggota tim gabungan Polda Jateng dan Polrestabes Surabaya Itu pun kaget dan terdiam penuh ketakutan Hanya Iko yang pemberani bertahan mendengar hal yang mengerikan itu Setelah itu, suara mengerikan yang mereka dengar hilang Iko langsung membatin, mengerikan Ini kejadian yang di luar nalar Mereka pun segera mencukupkan proses olah TKP Dan membawa jenazah ke RS Polri Surabaya Untuk diotopsi lebih lanjut 20 Juni 2022 Surabaya Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Hari ini adalah hari ke-14 sejak penemuan mayat Steven Tim Polda Jateng sudah pulang ke tempat asalnya Pada tanggal 15 Juni lalu Iko mendapatkan kabar dari anak buahnya di lapangan Soal penemuan mayat Anindya Sahroni selaku anak anggota DPRD Surabaya Yang juga salah satu DPO kasus kejahatan seksual bergilir Dengan kondisi mengenaskan sama seperti Steven Di sebuah kamar hotel mewah Baik, bapak akan kesana Saat tiba di TKP Itulah Iko tak hanya melihat jasad yang tercapik-capik Tapi juga menemukan tulisan darah di dinding kamar hotel Bertuliskan seperti ini Ini adalah keadilan untuk korban kejahatan seksual Yang dilakukan oleh Anindya, Sahroni Dan kawanan geng Begalnya Ah, ini benar-benar di luar nawar Batin Iko Pak Iko, kami mencium wangi melati Tiba-tiba lampu seluruh hotel mati Disertai tawa mengerikan Dan sesosok kuntilanak yang penuh darah korbannya Segera menampakkan keberadaannya Sambil menatap tajam pada seluruh anggota tim Iko Yang ketakutan Iko segera menanyakan dengan baik-baik Apa mau kuntilanak itu? Opo mau kuinduk? Mas, tangkap beberapa putra anggota DPRD Surabaya Yang telah melakukan kejahatan seksual terhadap siswi SMA Secara bergilir Aku mohon mas, karena aku telah menyaksikan perbuatan jahat mereka Jika orang tua mereka menghalangi proses hukum Anak mereka, ben aku, sing meneror mereka Baiklah, kami akan tangkap para penjahat itu Terima kasih Kuntilanak itu segera menghilang Dan lampu seluruh hotel pun menyala lagi Jasad otak kejahatan seksual bergilir pun segera dievakuasi Ke RS Polri Surabaya untuk diotopsi 25 Juni 2022 Surabaya, Sjava Pukul 22.00 WIB Tim Resmob Polda Jawa Timur Pimpinan Iko berhasil menangkap beberapa DPO kejahatan seksual bergilir Dalam kondisi hidup saat akan keluar dari tempat parkiran restoran Dan tim Resmob membawa calon korban kejahatan seksual bergilir DPO itu kembali ke orang tuanya Dari kejahatan Kuntilanak itu tersenyum puas Karena Iko memenuhi harapannya Lalu ia menghilang ke alam asalnya Begitulah akhir cerita ini selesai Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya